Intro Iya kembali dengan saya disini Erwin Krishnanda dalam acara afternoon coffee time talks Iya hari ini spesial banget karena saya ditemani oleh guest host yang berada jauh banget dari tempat saya disini Saya di Surabaya dan kita akan panggil guest host saya yaitu Kevin Uyono di Banjarmasin Kevin Uyono sudah ready disitu wow Halo Bu Halo apa kabar Kevin Baik-baik Thank you ya udah ready untuk sama-sama disini Sama-sama kok thank you juga udah diandang nih kok Oke sore ini kita akan masuk ke sesi ini yaitu question and answers Dimana Kevin sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan Akan saya jawab yang bisa saya jawab yang gak bisa nanti Saya akan cari jawabnya Oke ya Finn mungkin pertanyaan pertama bisa Oke Ini dari beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan ini Ada beberapa pertanyaan Kita mulai pertanyaan pertama dulu tentang Tentang microphone ya Iya jadi sering ini kayaknya saya perhatikan sering orang-orang tuh singer atau sleep leader atau penyanyi ya Megang mic itu caranya beda-beda punya caranya kebiasaannya sendiri dalam megang mic Apakah perbedaan cara megang mic itu dalam bernyanyi bisa mempengaruhi kualitas sound yang di produce ini ke dalam sound systemnya ini kok Gimana ini Oh iya wah bagus sekali pertanyaannya ini penting ya untuk semua Nah di beberapa penjelasan saya tentang microphone dan sebelum-sebelumnya saya selalu menekankan Sebuah feature di microphone yang namanya polar pattern ya Polar pattern itu Kutub Pola kutub microphone untuk mengambil suara Jadi misalnya microphone ini Maka Kalau saya ke kiri sedikit lihat gini Nah suara lain kan sudah Saya ke depan sini balik lagi Saya ngomong gini balik Jadi Kita harus mengenal microphone yang kita pakai Karena begitu kita Salah Mengarahkan microphonenya Tentu saja suara kita tidak maksimal di dalam Mengambil Microphone tidak maksimal mengambil suara kita Jadi Ini microphone handheld Jadi harus dipegang Jadi waktu pegang memang yang terbaik adalah diarahkan ke mulut kita Nah Arah tadi Microphone handheld itu Sorry Polar pattern itu Kan kutubnya Jadi kalau Yang tidak biasa pegang mic terus Micnya digoyang-goyang begitu Nah ada resiko Contohnya kalau Microphone nya kardioid Mungkin masih tidak terlalu Terasa ya Waktu digoyang ya Karena memang dia mengambilnya Lebih lebar Tapi Ya Tapi kalau kita pegang microphone yang polar patternnya super kardioid Nah itu kalau Kita menceng sedikit dari micnya Contoh seperti ini saya miring sedikit Nah ini halo Saya miring sebentar Di luar microphone ini Di luar microphone ini Arahnya sudah beda Jadi memang harus lurus Kemudian yang kedua tadi Caranya Oh sorry Cara megangnya ya Karena di mic ini ada batangnya ini Maka harusnya dipegang di batangnya itu Ada yang pegang sampai ke sini Nah Di grillnya ya Kalau yang dipegang Ya di grillnya Kita harusnya lihat Atau di Kalau mau ngecek ya Karena ada yang di bawah ini dia Mempengaruhi suara Kalau yang saya pegang ini Saya sampai ke setengah begini Ada efek gak Halo 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 Sudah ada beda sedikit Ya Lebih cempreng Lebih mic Saya pegang di garis ini Di garisnya Kalau saya lepas Beda Halo 123 123 123 Zula Lain ya Apalagi kalau saya naikkan lagi Megangnya nih Di sini Halo 123 Suara saya lain lagi kan Iya Ini contoh mic Nanti kalau untuk megang Ini suara langsung nih Saya pegang di garis Ininya Tengahnya ini Ini suara normal Bagus ya Terus saya pegang di Garis ini Sudah beda ya Terus saya naik lagi ke sini Jadi pegangnya Ditutup nih Micnya Halo 123 Lain lagi Betul Jadi suara tidak Natural Iya Jadi Kayak Jadi aneh kan suaranya Jadi ini perlu sekali Kalau saya lepas Langsung enak kan Nah itu Jadi Ini mikrofon Ngambilnya di daerah depan ini Paling aman Kita bebaskan Semua Area ini Jadi paling Banyak di sini Pegangnya Mau mundur juga Gak apa-apa Lebih bagus kan Tapi kalau harus dekat Karena Banyak yang Mendekat begini Ini paling jauh Ada garis ini Tapi begitu kita masuk ke Garis grill Sudah mulai berbeda suaranya Terus Kalau untuk Ini cara megangnya Terus arahnya Ke mulut The best ini Cuman kadang ada Blek-blek itu Karena cara menyanyi Maka harus ditarik sedikit keluar Begitu Jadi kalau masih ingat tentang Proximity effect Semakin dekat ke mulut Lownya semakin banyak Jadi kalau Blebek-blebek Kita tarik turun Sampai Lownya masih cukup ada Kalau terlalu jauh Lownya juga turun Hilang Ya Jadi untuk Para penyanyi Perlu perhatikan Cara pegangnya Betul Karena kalau Enggak gitu Suaranya tidak maksimal Sayang Sudah latihan lama Sudah persiapan Gara-gara Cara pegang micnya Yang salah Nanti Reproduksi suaranya juga Tidak maksimal Kurang baik Apalagi kalau Dikasih mic mahal Dipegangnya salah Kalau tidak jelek Iya Sayang banget ya Mic yang kurang baik Justru Mid-highnya itu Turun Biasanya Mereka tinggal Lownya yang banyak Tapi tetap akan Berpengaruh kepada Karakter yang seharusnya Sebenarnya Jadi Cara megang ini Mempengaruhi kepada Karakter Pengambilan suara Oleh microphone tersebut Ada yang megang gini Vin Bentar Ada Nyanyi rap Saya ingat Penyanyi rap loh Ada yang megangnya gini Ada kan Pegang gini Ada Selama dia Kita harus coba Ini boleh Mau gaya Boleh kok ya Begini Kalau gini Kita lihat suaranya Ada microphone yang Dengan begini Tetap masuknya bagus Jadi Polar patternnya Ada orang yang Pegang begini Nah ini tidak Tidak disarankan Untuk penyanyi Di samping suara jelek Gambar juga jelek Oke Vin Ada pertanyaan lagi Gitu ya Pertanyaan selanjutnya Ini masih seputar Mikrofon ini Oh ya Mengapa Terkadang kita melihat Seperti di siaran TV Ini saya juga sering Lihat ini Orang-orang pidato Mungkin presiden Pidato gitu Di podium itu Pidatonya satu orang aja Tapi pakai dua mic Sekaligus Ditodongkan ke Mulutnya dua gitu Nah itu tujuannya apa Satu aja cukup Iya Iya Bahkan ada yang Lebih dari dua Kayaknya ya Iya Kata-kata ada yang Lebih dari dua Pegangnya banyak Itu kayaknya tambah keren Gitu ya Iya Iya Gini Gini Mungkin Kalau satu kurang keras Bagi dia Dua itu lebih keras Mungkin Padahal kalau ngeraskan Itu kan Dari input Kalau kita ngerti Sound system Setelah masuk ke mixer Satu input Itu tinggal di outputkan Dengan besaran volume Dari mixer Plus besaran power amplifier Yang menuju ke Speakernya Itu yang ngeraskan Bukan banyaknya microphone ya Iya Nah jadi Saya bahas Ada dua hal yang pertama Kalau microphone itu ketemu Microphone itu seperti speaker Dia ngambilnya ada dispersi Jadi ketika Dia menerima Itu terjadi cancellation juga Di microphone Kalau tahu dekat Teorinya Teorinya Kalau kita mau pakai Microphone the next Berikutnya Kalau ini satu mic ya Seperti ini Saya mau pasang mic berikutnya Itu Satu banding tiga Jaraknya Kalau ini jarak Misalkan 10 cm Maka the next mic Bolehnya di 30 cm 30 cm Kiri atau kanan Nah Karena kalau tidak Maka Suara saya masuk ke dua mic Mic ini masuk ke mixer Dua input yang sama Itu terjadi cancellation Risiko cancellation Risiko cancellation Iya Face-nya kan jadi dua Kalau pas gak bareng Facing gitu kan Kan susah kita mau membuat dia Tepat masuk Suaranya Wah ini kita tinggal pegang Walaupun Kalau yang pakai mic Dilihat Kalau jaraknya diatur Kira-kira agak jauh Berarti dia memang membuat itu untuk Kalau mungkin goyang-goyang begini Masih masuk Bisa Vin Jadi dua microphone itu Supaya kalau orangnya toleh-toleh Ke kiri dapet mic ini Kanan dapet mic ini Jadi angle-nya Karena satu mic Ya Ya bisa Tapi kalau terlalu dekat Apalagi dipegang sekali Pegang dua mic Itu kayaknya kok Ya Lebih Maksudnya mau keras Tapi malah facing Ada juga Begini Mungkin dua mic itu Menuju ke dua sistem Bisa Mungkin yang satu Masuk ke broadcast Tidak mau jadi satu Dengan mic mixer Audience Bisa Jadi dua mic ini Menuju ke dua tujuan Itu boleh Karena tidak akan facing Facing terjadi Kalau input Menuju ke Tujuan yang sama Dan tidak berbarengan Menerima suara Dia akan face Lanjut Masih seputar microphone Satu lagi pertanyaannya ini Oh ada lagi Ya Ini Ini cukup menarik sih Menurut saya ini Jadi Kita kan tahu Kalau speaker itu ada yang Ini ya Ada yang Two-way Ada yang Three-way Jadi ada yang Woofernya Ada Twitter Seperti itu bahasanya Tapi kok microphone ini Jarang ditemui Ada microphone yang Two-way Atau three-way Saya nggak pernah tahu sih kok Walaupun ada yang Nggak pernah tahu Itu kena Gimana itu kok Oh iya Memang nggak ada Vin Nggak ada ya kok ya Jadi microphone Tidak akan Di Crossover Iya kan Jadi memang Di microphone itu Waktu saya jelaskan Tentang microphone knowledge Memang ada yang namanya Frequency response Jadi dia Merespon Atau menerima Dan mereproduksi Frequency Nah kalau di speaker Two-way Three-way itu Yang dipisah Adalah memang Range frequency ya Jadi output Frequency Oh iya Mungkin logika Yang dimunculkan Adalah begini Kalau speaker itu Dan microphone Sama-sama Transducer Yang namanya ya Kalau microphone itu Input Transducer Kalau speaker itu Output Transducer Nah transducer ini apa Transducer ini adalah Bekerja Dengan media Udara Jadi kalau Input Transducer Ada suara Lewat udara Masuk ke microphone Microphonenya Terima getaran Lewat udara Media udara Terus dia Membuat Magnetic Kemudian menjadi Elektronik Energi elektronik Jadi elektromagnetik Jadi signal Elektro Sudahan Sebaliknya outputnya Dari elektronik Dari listrik Kemudian Diproses Kemudian membuat Si speaker Bergetar Nah getaran ini Yang kemudian Lewat udara juga Kita dengar Nah ini proses ini Yang disebut Transducer Alatnya itu Betul Jadi sama-sama Transducer Sama-sama Proses melewati udara Menjadi proses audio Cuman Secara frekuensi tadi Hampir tidak berhubungan Karena Kalau Di Speaker Kalau satu speaker full range Itu akan terbatas Sehingga Untuk Memperbaiki Batasan-batasan frekuensi Yang keluar di satu speaker itu Akan dibagi Jadi gini Contohnya kalau frekuensi tinggi Dia bergerak Kan Cepat sekali Gerakan speakernya Maka dia Menjadi twitter Speaker yang kecil sekali Untuk frekuensi tinggi Getaran cepat Dia bisa sampai ribuan kali Dalam satu detik Tapi kalau mau bergetar 50 kali Dalam satu detik Itu Memakai speaker yang Besar Makanya semakin besar Diafragma speaker Akan bisa mereproduksi Atau Mereproduksi Low frekuensi Jadi Subwoofer itu Selalu lebih besar Dari Speaker midnya Ya Speaker twitter Untuk high frequency Selalu lebih kecil Dari speaker-speaker yang lain Seperti itu Nah Untuk membagi Jadi contohnya Misalkan speaker yang Kecil itu Kayak di Mobil Dia menerima Suara full range Misalnya Masuk ke twitter Padahal dia tidak 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 dibutuhkan Suara rendahnya Maka dia akan Dipotong dengan Kapasitor gitu Nah Jadi dia Khusus keluar Di frekuensi tinggi saja Arusnya dibagi Sampai keluar Cuman frekuensi tinggi saja Kalau subwoofer Malah dipotong Atasnya Nah Crossover Kalau di microphone Karena Yang masuk adalah Satu suara Saya ngomong rendah Dan saya ngomong tinggi Micnya sama Masa kalau mau tinggi Saya cari mic yang atas Kalau mau rendah Mic yang bawah Nah mungkin ya Jadi satu mic ini Harus bisa merespon Semua frekuensi Dari suara saya Atas ke bawah Harus satu Maka dia Harus mampu Menerima semuanya Nah Akhirnya Untuk membutuhkan Ketepatan Input suara Biasanya Besarnya Dari Dari Dia Dia Frame Microphone ini Yang diperkecil Saja Jadi semakin besar Dia semakin bisa low Dan bisa Dynamic Gitu kan Karena getarnya lebih banyak Itu disebut Microphone dynamic Tapi Hampir semua microphone Selalu menulis Bisa Merespon Serendah mungkin Jadi kalau yang kita Diner 20 hertz Maka dia Akan nulis bisa 20 sampai 20 kilo Jadi suara Apapun yang kita Dengar Itu akan bisa Direspon Diambil oleh Si microphone Coba Lihat mic Apa saja Selalu speknya Menulis bisa Dari 20 hertz Sampai 20 kilo Padahal mungkin Rendahnya Tidak terlalu Dengar ya Tapi dia bilang Bisa Bisa Masuk teman kecil Banget gitu Iya Kalau diangkat Di frekuensi itu Ya akan Nyangkatnya terlalu Banyak sebenarnya Dan juga kan Microphone itu Akan lebih baik Kalau dibatasi juga Kepada kebutuhannya Misalnya Vokal microphone Ya dia akan Paling bawah Ngambilnya di 90 hertz Begitu Tapi kalau dia Ngomong micnya Bagus Bisa itu Apa saja Maka dia akan Extend itu Sampai ke Serendah-rendahnya Begitu Oke Tapi ada microphone Yang diafragmanya Kecil ya Jadi Small diaphragm Cuma kecil aja Ya Small diaphragm itu Biasanya tidak bisa Atau dikonsentrasikan Untuk Mengambil frekuensi tinggi Misalkan Overhead microphone Overhead drum itu Kan Butuhnya di simbal-simbal Supaya detail Maka dia Small diaphragm Terus Kalau kita pakai Beberapa microphone Untuk mengambil Dan yang dikonsentrasikan Untuk yang High frequency Maka yang Small diaphragm Karena low Frekuensi itu Lebih Risiko Di dalam Mengerjakannya Baik input Baik output Jadi Low itu Selalu dicoba Untuk Disesuaikan Contohnya ada High pass filter ya Atau low cut Di microphone ada ya Microphone yang bagus itu ada High pass filternya Ya Jadi sebelum Lewat ke mixer Ke preamp Sudah di cut duluan Itu paling bagus Sebenarnya memang Tapi micnya akan jadi lebih mahal Karena feature Low cutnya Ada di microphone Tapi itu the best Kalau gak mau Itu Ya beli yang small diaphragm Dia langsung Tidak ada low nya Tapi kalau saya butuh low Gak bisa Akhirnya beli yang Last diaphragm Tapi ada High pass filternya Gitu Terus ini Kalau ngomong Small diaphragm Saya kok jadi ingat Mic yang buat Measurement itu Yang kecil sekali Itu kan bukannya kecil Ujungnya ya Biasanya Itu bukannya Small diaphragm ya Tapi kan dia bisa Ngukur sampai ke Low sekali Low end nya Padahal kan kecil ya Biasanya untuk Measurement itu Oh iya Ya Makanya begini Mic measurement itu Gak pernah murah Sebenarnya Makanya kalau Kita punya Iya kan Ada satu merek Yang mic measurement itu Harganya Sejutaan Tapi dia ngomong Bisa pakai ini Plugin Jadi kita bisa Tancap Iya kan Kayaknya Ya itu berarti Semua adalah Kompensasi Jadi tidak real Mengambil dari Microphone nya Jadi microphone Measurement Tidak pernah murah Jadi Dengan microphone itu Apapun modelnya Saya pikir Dia sudah membuat Microphone itu Bisa merespon Selengkap-lengkapnya Jadi kalau kita Butuh di 20 hertz Dia harus ngambil Dengan Flat Dengan sama Dengan frekuensi Dengan frekuensi yang lain Maka dia akan Extend kemampuan Responnya menjadi Di bawah 20 hertz Jadi dia bisa Respon sampai ke 10 hertz Walaupun kita Tidak dengar Supaya di 20 nya Besar Responnya sama Dengan semua Frekuensi Demikian juga Yang di 20 hertz 20 kilo hertz Dia akan Dia akan Dia akan Extend sampai 23 Bahkan ada yang 30 hertz Walaupun kita Tidak dengar Tapi Bisa respon segitu Sehingga di 20 kilo hertz Frekuensi nya akan Akan sama besarnya Dengan frekuensi yang lain Saya sih pakai yang 23 aja Karena yang 30 Mahal Jadi bisa sampai 30 kilo hertz Jadi kita tidak dengar Tapi dia ambil Tujuannya bukan Untuk ngambil Ngerekam Tapi supaya 20 kilo hertz Itu akan Merespon dengan Sempurna Memperbaiki Spektrum tengahnya Spektrum umumnya Yang terpengaruh Pada saat dia Extend itu Saya kurang Mengerti Maksudnya Tidak mempelajari itu Tapi Kalau Extend Kemampuan saja Menurut saya Yang tengahnya itu Akan tetap Apalagi kalau Mic measurement Dia harus flat Tidak berkarakter Jadi apa yang masuk Ya itu yang diterima Dan dikeluarkan Itu juga Kalau mic lain Selain mic measurement Itu ada karakternya Tidak pernah flat Jadi kalau lihat Di respon Selalu ada Sebuah karakter Positively character Negatively ya Kekurangan Kemampuan Merespon Gitu kan Tapi tidak apa-apa juga Karena kalau Microphone biasa Kita pakai untuk nyanyi Berarti disesuaikan Dengan kebutuhan Suara kita Gitu Tapi kalau mic measurement Tidak ada toleransi Dia harus ambil Apa adanya Harus jujur Harus jujur Jadi jujur itu Mahal ya Vin Ya Jujur mahal Poinnya nih Jujur itu mahal Poinnya itu ya Jadi jujur itu mahal Ya ya betul Oke Thank you Ada lagi Tentang microphone Iya ya Oke Thank you Ini selanjutnya Ada Selesai Tentang microphone Sekarang Tentang kabel Kita kan kabel kan Macem-macem ya Ada yang murah Ada yang mahal Kabel Kualitasnya pasti Kan beda Nah itu tapi Kualitasnya dimana Seberapa besar Kualitas kabel Itu ada kabel mic Kabel speaker Iya ya Dan konektornya itu Seberapa besar Berperan dalam Kualitas sound Yang diproduksi Ini Dalam sebuah Sound system Yes Wah Ini Banyak orang Tidak memperhatikan Kalau ada yang Memperhatikan pun Biasanya mikir Karena kalau Memperhatikan tentang ini Berarti Spend more money Kan Kabel itu Keliatannya Cuma beda Oh beda 3000 Oh beda 5000 Satu meternya Kalau butuh 10 meter Butuh 20 meter Tinggal dikali Ya lumayan Kroso ya kan Jadi Kabel ini Memang Harusnya diperhatikan Tapi banyak yang Setelah tahu pun Akhirnya Oh ya sudah deh Pakai yang Cukupnya saja Nah begini Supaya kita tahu aja Ke Pengetahuannya Kabel itu Penghantar ya Sehingga dalam Penghantar itu Minimal ada Dua yang perlu Tiga deh Yang pertama adalah Ketahanannya Dia harus kuat Tidak gampang putus Jadi semakin Baik Maka dia akan Membuat Gini loh Bahan membuat Kabel itu Dia harus bisa Tipis Kecil Menghantarnya Tanpa hambatan Nah Untuk membuat Seperti itu Susah Nah yang kedua Adalah bahannya Nah bahan itu membuat Bisa dikecilin Dan menghantar Dengan baik itu Dan gak boleh putus Itu tidak mudah Tidak murah Gitu ya Jadi yang pertama adalah Ketahanannya Yang kedua adalah Tahanan Tahanan ini Om Jadi ketika dilewati Semua Semua penghantar Ada tahanannya Jadi Satuannya adalah Om Nah Bahan yang semakin Murni Seperti emas Itu semakin Baik menghantar Tidak ada nahan apa-apa Yang banyak dipakai kan Tembaga Koper Ya Nah kemudian Ada yang dicampur Dengan apa-apa-apa Nah itu semua Membentuk Atau menguatkan Something yang Tipis dan Gampang putus ini Menjadi bisa Cukup kuat Untuk menjadi kabel Makanya tipis Kecil-kecil Terus dirajut Jadi banyak Ya kan Nah Kalau satu bonggol gede Kayak kabel listrik Wah itu tahanannya Gede sekali Suaramu bisa Kempet disitu Jadi suara Kalau ketahan banyak Maka menjadi kecil kan Kalau kecil berarti Tidak sesuai dengan Kebutuhan Apa Tidak bisa sesuai dengan Kebutuhan kita Akhirnya power harus besar Power besar Listriknya besar Wah hara karuan Sudah suara jelek Listriknya habis banyak Jadi semakin Tidak efisien Iya Nah itu kata Belum muncul dari saya Efisien Betul Efisiennya itu Adalah disitu Jadi Menghantar dengan baik Tidak gampang putus Tapi lewat dengan baik Dengan tahanan Sekecil-kecilnya Makanya Kabel-kabel itu ya Terutama di high end Itu memakai Silver Kemudian ada Gold Konektor Dan yang paling baru Gini loh Kalau konektor itu Dilapisi saja Sekarang Bayangkan Kalau konektor Segitu bonggol Pakai emas semua Wah hilang Kabel Dan lagi Gamoh ya Gamoh Maksudnya Gampang rusak Yang biasa Kita pakai aja Kadang peok Apalagi kalau Emas Sudah mahal Gampang hilang Gampang peok Ya Tidak mungkin Jadi biasanya Cuma konektornya aja Dilapisi emas ya Konektornya yang harus Menghantar itu loh Nah itu ada Lapisan emasnya Tapi kalau kabel Bisa sampai ke kabelnya itu Ya lapisan emas juga sih Sebenarnya Tidak mungkin semua Mas murni ya Nah yang ketiga Yang penting Sampai situ tadi jelas ya Jadi pertama Kekuatan Ketahanan Yang kedua adalah Tahanan Melanjutkan suara Dengan lebih ringan Tidak tertahan Lewat ke kabel itu Yang ketiga Yang penting Ini Ini efektif Kalau tadi adalah Efisiennya Ini efektifnya Artinya efeknya apa Gitu ya Nah efek yang paling penting Ini yang kadang-kadang Orang tidak mikir Kalau yang tadi Wah yang penting kuat Kak putus Yang kedua Wah yang penting Supaya powernya Tidak Tidak ngedot banyak Jadi Dilewati Sorry Untuk dulu Yang ketiga ini Yang tentang efektif Efeknya apa Nah ternyata itu ada Karakternya Setiap campuran itu ada Karakternya Nah Sama dengan kita Memberi alat-alat yang lain Semakin bagus Karakter Sistem Atau peralatan ini Maka semakin bagus Di dalam Melanjutkan audio Nah audio ini kan suara Jadi Sangat beragam Contoh paling Banyak memakai kabel Yang aneh-aneh Begini adalah Hi-Fi Atau high-end audio Karena di high-end Atau high-fi audio itu Tidak ada equalizer Maka mereka Meng-adjust Suara yang mereka Mau itu dari apa Dari pilihan Speakernya Dari pilihan Powernya Dari pilihan Preamnya Dari pilihan Konektor Colokan kabel Interconnection Kabel Semuanya itu Matter Apalagi sistemnya Kecil Sistemnya kan kecil Tidak besar kan Jadi Dalam ruangan yang khusus Begitu kita rubah Karakternya Berubahnya Sangat banyak Jadi mereka Berani beli kabel Mungkin cuman 3 meter Misalkan 50 juta Buat mereka worth it Karena akan merubah Karakter itu Bener-bener Ngefek Bahkan ada kabel listrik Colokan listrik Colokan cuman 6 atau 4 atau 5 Harganya 150 juta Seperti mobil 1 Kenapa Cuman colokan Colokan kabel Kalau itu Kan sekali beli ya Colok ya Misalkan kabel Satu setengah meter Tapi kalau kabel Misalkan dari power Ke speaker Dan sebagainya Interconnection Dari player Ke preamp Preamp ke power Misalnya Itu semua worth it Kalau di Ikuti oleh Mereka yang Mencintai Atau pecinta Audio Apa yang Apa yang dia Cari Nah Ya audio file Audio file itu adalah Audio yang Dikhususkan Untuk Ngecek Atau Memaksimalkan Atau Mengekspos Flatness ya Jadi otomatis Yang namanya Flat itu Biasanya Orang suka Low Suka high Jadi yang Kalau ngomong flat Maka yang Nongol Yang lebih Akan lebih Cenderung keluar Adalah di Tengah Mid Jadi ketika kita Bicara audio file Otomatis Maaf yang suka Low Tidak terlalu banyak Low nya Maaf yang suka Triple Kencering-kencering Tidak banyak Mereka pasti Exposing The flatness Yaitu Mid frequency Akan lebih Nongol Nah Disini Karakter dari semuanya Adalah di Mid frequency Maka ketika kabel Diganti Langsung Beda Kemudian Apa diganti Langsung Beda Dan itu Yang menjadi Tantangan Dan menjadi Apa ya Karena tidak ada EQ itu Jadi kalau Mau merubah-rubah Mereka akan Merubah disitu Kalau EQ Hanya frekuensi Kalau ini Campuran frekuensinya Jadi Mereka tidak perlu Cari-cari Tinggal pasang Dengerin Ganti Dengerin Cocok Bayar Gitu mungkin ya Saya sih Tidak main High-end Waduh Itu Ya Apa Orang yang hobi Dan biasanya berduit Akan Memuaskan Telinga Dan jiwanya Dengan cara Demikian Tapi gak apa-apa Itu Kenapa Cari-carian karakter Berarti kok ya Dari bahan-bahan ini Iya Khusus di Hi-Fi Dan High-end Tapi kalau di Pro Audio Memang Significance-nya Lebih ke arah Kekuatan Tahanan tadi Dan juga Efek Efisiensi Di Tahanan Hambatan Tadi Semakin kecil Hambatannya Semakin bagus Semakin lewat Kan Ya itu Sedikit banyak Tentang kabel Misalnya Karakter mic yang Bagus Dilewatkan Konektornya Sudah berhambatan Gede Lewat kabel Berhambatan Besar Udah Abis Kita tinggal Sisanya Sayang Kalau beli mic Mahal-mahal Iya Itu juga Nggak muncul dari saya Ampas Ampas Penting itu Diktion yang bagus Betul Jadi teman-teman Yang masih Mempersiapkan sistem Mungkin boleh Dipertimbangkan Dan kabel ini Memang akan dipakai Terus ya Menyambung sana Kesini Dan sebagainya Jadi worth it Kalau kita Invest pertama Kabelnya Jangan yang terlalu Murah Dan asal Beli deh Ambil yang Cukup baik Satu Untuk Ketahanan Kekuatannya Dia Kalau awet Mungkin relatif Kalau yang Yang kawi Bisa juga Awet Mungkin Cuma dipasang Terus diem Mungkin awet Tapi kedua Hambatan itu Kok jadi Nggak terlalu Kenceng ya Suaranya Dinamikanya kok Nggak kerasa Atau kurang Dikanti couple Loh kok langsung Mendang ya Itulah Bedanya ya Nah ini mungkin Kayaknya udah dibahas tadi Sebagian nih Apa bedanya Professional sound Yang biasanya di venue-venue Buat wedding Buat acara-acara Dengan Consumer Hi-Fi system Yang di rumah tadi Buat audio file Apa bedanya kok Di samping Perbedaan kapasitas SPL Kalau di venue kan Harus bisa kencang Harus bisa Tembak jauh Selain itu Apa bedanya ini Kenapa harganya bisa Sampai fantastis Kayak yang tadi Koirin sebutin tuh Kok bisa sampai Yang buat di rumah aja Bisa mahal itu Sebagian mungkin Terjawab tadi Tapi detailnya Oh ya 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 Perlu diketahui At least Ada tiga Kategori Di dalam Audio system ya Yang pertama Adalah Hi-Fi tadi Yang kedua Hi-Fi itu Termasuk Home audio ya Termasuk Home theater Itu kan audionya Ya home theater Cuman ketambahan visual Tapi audionya kan sama aja Yang kedua adalah Semi professional audio Semi professional ini Munculnya Bukan dari dulu Itu mungkin sekitar Tahun 90 2000an baru muncul Itu Yang kita sebut Karaoke Karaoke system Nah itu semi professional Semi professional Apa bedanya Ya Bedanya adalah Kalau di semi professional Atau karaoke Yang di playback Lagunya Sama dengan Yang di home audio Tadi kan Kita nyetel di home audio Kita Lagu A Terus kita Playback itu Di sistem karaoke Kan sama lagunya Nah berarti tidak ada bedanya Untuk playback Mau keras Seberapa Ya tergantung sistemnya Tapi berarti sama Antara playing Player untuk Membunyikan suara Lagu Di hi-fi Sama di semi professional Sama Yang berbeda adalah Di karaoke Atau semi professional Itu ada Microphone Ada orang nyanyi kan Nah Orang nyanyi Dengan microphone Itu dinamikanya Berlipat-lipat Daripada Suara Playback Musik Begitu Ya Kalau musik itu Yang disebut Keras Itu volume Tapi tendangan Deng-deng-deng-dengnya Itu sudah diatur Di dalam proses mastering Rekaman Itu sudah diatur Segitu Dia tidak bisa lebih Kalau turun Nanti kelompat ini Orang kaget-kaget Maka dia dibuat Untuk Sesuai dengan kebutuhan Naik turunnya Dinamika Cuma segitu doang Sudah diatur Di proses Akhir rekaman Jadi kalau sampai dengar Oh ini kok keras sekali Yang keras itu volume Tapi tendangnya Sudah segitu-gitu aja Secara range dynamic Dinamika range-nya Segitu aja Sudah diatur Tidak lompat-lompat Tapi Kalau orang nyanyi Emang kamu bisa Mbak Tessi orang teriak Ya kan Lu nyanyi kok Nggak teriak Eh Siapa tahu Anaknya tiba-tiba Atau Kalau di karaoke Apalagi begini kan Nah Terus Di karaoke karaoke Yang sekuler Itu kan Mungkin sambil mabuk Nyanyi itu Bukan nyanyi Teriak-teriak Nah Kalau itu dipakai kan Sistem yang pertama Hancur Iya kan Hi-Fi itu untuk halus Untuk dinamika Yang sudah terbatas tadi Kamu lompat Drop Wah Hancur Desainnya tidak Tidak untuk Menampung ini ya Kapasitas ini Betul Iya Jadi berbeda Di dinamika range-nya Playback-nya Bisa sama Tapi Dinamika yang berikutnya Yaitu input Microphone Itu yang Lompat-lompat Memang bisa Diatur ya Misalnya dengan Seperti kita tahu Ada kompresor Tapi kan Nggak semua Karaoke ada kompresornya Jadi Ya harus tahu sendiri Bahwa sistemnya ini Harus lebih kuat Daripada yang Sekedar untuk Hi-Fi Atau playback saja Untuk dengar suara Dengar musik Dengar Apa Film dan sebagainya Loh filmnya Bukan terku Iya banternya itu Volume dari Power amplifier Tapi lompatan Dinamika input Segitu-gitu saja Sudah terukur Ya tetap saja segitu Iya sudah segitu Ya bikin gede kan Amplifier-nya Dinamikanya ya segini saja Ya ini lompat-lompat Ngikutin Perbandingan ini Tapi kalau Di karaoke Vokalnya bisa Lompat-lompat Memang disini Inputnya bisa Dikompresi Cuma memang sistemnya Dibuat berbeda Supaya orang tahu Ini untuk karaoke Lebih kuat Untuk nyanyi live Yang ini Alusan Ini untuk Dengar Sekedar dengar saja Gitu ya Yang ketiga baru Professional audio Nah ini dinamikanya Yang paling lebar Vin Kalau kamu tahu Bass drum 22 inch Dijejel sama Pemain yang gendut Duh Berarti kan input suara Akan gede banget kan Mikrofonnya harus bisa Nangkep Pre-ampnya harus bisa Nangkep Dinamika segitu Ya otomatis Harus lebih kuat lagi Lebih lebar lagi Dinamika Range inputnya Jadi kalau yang ini Dipakai untuk karaoke Ya bisa juga Tapi kalau yang karaoke Dipakai kesini ya Tergantung Kalau Toto pake band lengkap Semuanya live Ya Jebol ya Jebol Jadi kalau saya lihat Ini karaoke-nya Akan dipakai Heavy duty Saya kasih yang profesional Nggak jebol Karena memang dia Kapasitasnya Lebih dari sekedar Yang dibutuhkan Di semi-professional audio itu Nah ini menjawab mungkin ya Kenapa Kalau ada bedanya Ya disini Karena ada tiga macam Dinamika ya Kunci kata Dinamika Seringkali kalau kita Ngurus audio itu Paling cuma volume Karakter atau frekuensi Sudah Wah nggak enak Triple bass Kurang gini Kita lupa bahwa Ada satu lagi Yang namanya dinamika Tanpa sadar Itu Yang enak Maksudnya Yang membuat kita jadi Masa enak itu Tanpa kita sadari Itu dinamika itu Dinamika itu apa Ya lompatan suara Dari ini ke sini A Bukan kerasnya A-nya Tapi E-nya ini Kalau ini nggak bisa Tereproduksi Iya Nggak bisa tereproduksi Dengan baik Tendangan ini Ya jadi suara biasa Tidak hidup Apalagi kalau kita mau Reproduksi Misalkan seperti Live band Nah itu dinamikanya Harus sesuai Supaya enak Nah itu Sistemnya harus Berdinamika Otomatis Yang paling maksimal Ada di Professional audio Itu tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton